Intro Monitor komandan Komandan hijau Masuk, masuk Apa agenda kami hari ini komandan? Gimana? Agenda kami hari ini apa komandan? Mungkin untuk hari ini patroli-patroli aja dulu ya Kalau dilihat banyak pelanggaran lalu lintas hari ini 8-6 Saya dengar hijau-hijau tadi Waduh, saya cuma ke ladang aja teman Oke Itu kenapa teman? Dua orang yang berbulu ribut teman Ah iya, ramai sekali media sosial Gak tau ya Media sosial OOC hari ini ya Iya teman Masa kamu udah tau senjata ke aku? Hahaha Kok bisa protes ya teman ya Iya Gak tau juga sih teman Emang kenapa kalau ditodong? Gak tau teman ku Ada kejadian ini di tengah jalan Monitor dipanggil untuk tolong kesini Kami harus kesana Iya, tolong kesini Tolong kesini semuanya Tolong kirim lokasi Sebelum menyenggol Monitor lokasi update Di dekat rumah sakit Di dekat rumah sakit Di samping saudaraku Mark Halo panggil medis Monitor medis of dati semua Tidak terpantau ada tim medis di kota ini Oke polisi langsung ambil tindakan aja Biar ini tetap jalan ya Kita bawa ke rumah sakit aja dulu kali ya Kita bawa ke rumah sakit dulu ya Iya bawa ke rumah sakit Salah satunya bertopeng ya Pak Ijo TKP pak Jangan teori dulu Oke Saya bawa yang menggunakan topeng ya Ini dibawa ke ini aja ya Kita bawa ke rumah sakit dulu Rumah sakit aja Emergence ini Ayo Pak kenapa pak temen saya pak Wah bapak temennya ya Temennya ya pak Ayo kurang masakit dulu pak Darurat pak ya Kurang masakit dulu Temen bapak itu menggunakan topeng ya Ayo segera dimasukkan Ke rumah sakit Pak pak kira ada di belakang pak Ini khusus emergensi Di sini Ayo kita masukkan aja ke ruang tindakan dulu Kita berikan pertolongan pertama Harus di kantor polisi saja pak CPR nya Ini pemukulan ini pak Lokasi terdekat rumah sakit masalahnya pak Oke Masukkan Kita izin ngambil ini dulu alat dulu ya Iya Bisa tunggu di luar pak Iya pak Bentar pak Yang dapatnya hitam pak ya nanti Kita Kalau lagi darurat Masalah-masalah receh Plat nomor Kita kesampingkan dulu Duh pak Sabar pak Bapak mau kemana pak Sabar pak Sini dulu pak Sini dulu Sini dulu Kondisi bapak belum membaik pak Sini dulu pak Bapak yang ada di depan saya bisa bicara Iya pak Halo pak Sudah sadar semua ya Baru kita bisa Bawa ke kantor polisi pak Enggak pak Kita jelasin aja disini pak Atau Eh Mas ya Ini lho pak Tadi bapak lihat kan pak Aduh Itu maaf bapak yang tidak Halo pak Pak Nanti dulu ya pak ya Iya Iya Bapak izinkan untuk masuk Ini kami di luar ini pak Saya jelaskan ya pak Dari awal gini pak Nah dari awal dari gargot Baru itu Saya pakai topeng Posisi saya Pegang pistol hampa Sedap durunya pak Nah Setelah itu Saya mau jalan ke salon Nah Di salon Ada bapak ini Ngebut pak Lawan arah Papa bisa ya kan mobil BMW tadi Punya temen saya Jalannya disebelah kanan kan pak Bentar gak pak polisi Terusin aja Terusin aja dulu Terusin aja penjelasan Nah Saya jalan Baru belok berapa meter Ya udah langsung nabrak saya pak Nah Saya turun kan Dia turun duluan pak Turun juga Saya kira dia mau jelasin Minta maaf atau apa Ini pak ya Sambil ditempel pak ya Sambil ditempel ya pak Iya pak Aduh Dia langsung Pukul-pukul saya pak Oh itu tidak betul itu pak Tidak betul Gimana Bapak ini jangan mengada-ngada Saya sini Bapak yang mengenanggada Ingin bekerja pak Oke oke sebentar sebentar Biar bapak ini jelaskan dulu ya Lanjut Tiba-tiba dia pukul-pukul saya Bapak keluar pakai topeng Sebentar 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 Satu-satu Satu-satu ya Satu-satu pak Terus sama baju putih Bapak baju Disitu ini pak Saya kesekuar pistol ini pak Bapak bisa cek sendiri pak Ini pelurunya pak Gak ada pelurunya Saya cek ya Mohon maaf pak ini Tolong tolong Eh gak usah dicek Langsung aja Jelasin aja terus Ya pukul-pukul saya Saya sekarat pak Ya pukul-pukul saya Itu aja pak Oke itu ya yaudah Saya pukul-pukul Tadi Gak sekarat Gak apa ya Iya bentar betul Tolong pukul saya pak Tolong bapak yang baju hitam Jelasin lagi pak Punya bapak Iya tadi kan saya Dari tempat baut pak Ya kan ngambil mobil Saya baru Baru apa nih pak Warga baru sini pak Ya saya tahu Ya kan pak Bentar bentar Bapak yang cek Diem Saya bok mobil pak Karena sini gak ada GPS saya pak Gak nampas sini Saya mapnya ya kan Jadi saya pencet P Tengok mapnya Tiba-tiba Bapak ini nabrak Saya turun mau nanya Bapak ini Mau nanya kamu pukul saya Iya Saya lagi ngaktifkan voice ya pak Hmm Apa yang aktifkan voice Lagi suaranya Ngapain voicenya Apa itu voice Gimana pak maksudnya pak Saya kurang mengerti maksud bapak ini Aduh Tolong pak Apa Gimana gimana tadi Coba Bapak pelan-pelan jelasin ya Pelan-pelan Saya gak marahin bapak Ini bisa kita damai Tapi kita selesaikan secara hukum aja gitu Ini gimana Pembelaan Pembelaan dari bapak gimana ini Baju hitam coba Gimana pak Gimana pak Pembelaan dari bapak yang berbaju hitam seperti apa Saya Cuman Bekerja pak Saya pun gak tahu Kalau bapak ini Kalau saya lawan arah pun saya gak tahu juga pak Oke Saya lagi tengok peta juga pak Gak nampak pas itu pak Oke Nah makanya lain kali ya Kalau sambil berkendara kurang-kurangi bermain HP pak Ya Betul Boleh menengok GPS pak Cuman kalau bisa Kalau memang butuh waktu lama Untuk melihat jalan Pinggirkan dulu mobilnya pak Pastikan aman pak Iya pak Singgah dulu sebentar aja pak Untuk ngecek GPS Atau dari HP gitu pak Ya Jangan sambil jalan pak Soalnya itu tingkat Kecelakanya tinggi kalau seperti itu pak Iya Pak Pak interupsi pak Ya gimana Apakah saya boleh diperbolehkan masuk pak Belum boleh pak ya Mohon maaf Belum boleh pak Iya Saya mau interupsi pak Saya mau membela kawan saya pak Iya Gak usah Gak usah Gak usah Oke Lanjutkan Lanjutkan Ini saya mau tanya Kenapa bapak benar memukul bapak ini Hingga setara Alasannya Alasannya Coba alasannya Kenapa memukul bapak ini Karena saya takut pak Kira saya Kira saya bapak ini begal Oke Oke Jadi bapak ini tadi bertopeng ya Bertopeng Ada pistol Oke Sekarang kita tanya ke bapak ini Bapak maksud menggunakan topeng bahwa pistol mau ngapain pak Nah Enggak pak ini pistol lampa tadi habis gitu Pak ini kan Terlepas itu pistol lampa atau bukan pak Kenampilan bapak dengan menggunakan topeng dan memakai pistol itu membuat orang curiga pak Betul 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 pak Tapi pakai topeng itu sama temen di garcode Ke bercandaan Tapi pistolnya itu saya simpan Topeng Nah Main-mainin kayak topeng badut Nah Walaupun pistol hampa pak Namanya kalau Sial pak ya Tiba-tiba ada peluru di dalamnya Nah Orang bisa mencelaka pak Betul Gitu loh Hati-hati loh pak Terus tadi gini pak Saya pakai topeng di mobil Tante saya buru-buru Mau ganti juga ke salon sekalian rambut saya nih Hmm Mau botak kayak bapak Soalnya kan saya juga mau Pengen jadi Aruna disana Hmm Nah Saya pengen botak Saya pakai topeng aja sekaliannya Soalnya topengnya saya kayak gini pak Saya pakai dulu ya Hmm Silahkan Nah Ini pak Ini botak ini pak Jadi kentara gini kan Maksud saya pasiba disana Biar gak ada perbedaan gitu Nah tiba-tiba terjadi kesalahan Yang tidak saya inginkan Tanah pula Ya malah kayak di Apa ya Dipukul-pukul secara tidak jelas Tanpa ada sepatah-katapun dari dia gitu Saya udah tanya Kenapa pak Dia langsung mukul-mukul aja saya Bapak tidak ada melakukan perlawanan disitu Nah disana setelah saya dibukul Saya melawan Tapi dia tidak kesakitan pak Dia kayak hebat sekali pak Saat kami ke sana Ini sama-sama sekarat soalnya pak Tadi itu datang teman saya Datang teman saya Dilindasnya sedikit tuh Saya pak saya Enggak pak Saya gak liat Nggak liat Ntar dulu Saya belum butuh keterangan dari Tolong keluar pak Ini ibu ini Siapa ini Tolong Biasakan tertip ya Ini kalau ada medis marah-marah nanti medis ini Saya belum membutuhkan saksi Karena ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan Mereka bukan keluarga pak Eh tolong kamu Dari tadi saya suruh tertip Bapak itu kok bisa Bisa dengeri kita kan di luar Iya padahal kita bisa bisik-bisik ini kita nih Oke Lanjut lanjut Ini bukan untuk begitu Jadi Sampai mana pak Oke jadi yang saya tangkap ya Pertama Bapak ini juga salah pak Kenapa bapak berdandan seperti orang yang mencurigakan Iya Wajar saja Setiap orang yang bertemu bapak Mereka akan melakukan tindakan pertama Yaitu pembelahan diri Disini kami tidak bisa Apa ya ibaratnya Tidak bisa mengambil kesimpulan Bahwa bapak ini 100% salah Yang memukul bapak Karena kondisinya bapak pun Ya membawa pistol Memakai topeng Sedangkan yang bapak itu Berdandan seperti begal Iya betul Mohon maaf Tapi Bukul tak berjalan Karena dia melawan arah Menabrak mobil saya terlebih dahulu Lalu dia mengenalikan cenderan Menggunakan handphone Oke pak Ya Betul Oke Nanti mungkin kalau masalah ini Kita butuh Tinjauan lebih lanjut Di TKP ya Karena kami menemukan bapak ini Sudah dalam Tidak sadarkan Tidak sadarkan diri Oh iya Tadi saya kesana Mohon maaf Jadi temen saya lindus sedikit Jari kakinya Dia disana baru terluka Loh Temen bapak ngenindus jari kakinya Lindus Oh Soalnya dia lari-lari Oh temen bapak yang mana Panggil Panggil Baru saya betul Botul yang lindus jari kakinya Bro Sini Bro Masuk Ini kau jelasin ke bapak polisi Yang baik Gimana tadi kau lindus jari kakinya Dia lari-lari gak jelas Dia kesenggol sama aku tadi tuh Kesenggol lah posen aja dilindus Kesenggol lah posen aja Dia lari-lari pak Dari ujung sana Saya bingung kan Dimana posisinya dia Saya nyari kan Nah dia ternyata muncul lah Dari kiri situ Dari tembok Ketabrak pun sedikit Tama aku dia mental Baru disana dia sekarat Dikasihnya perban sama Kalau penjelasan bapak ketabrak Penjelasan temen bapak Diinjak Nah yang mana yang bener Disini ada misinformasi nih Dia gak tau pak Dia lagi pingsan Injek Kayak gimana ya Kesenggol lah gitu Bapak ini tau kok Bapak ini tau Gak masalah lagi pingsan pak Soalnya kami dapat informasinya Dari bapak ini nih Ya bapak tanya aja Bapak ini nih Kan dia yang ketabrak sama saya nih Bapak boleh tanya Ya gimana Saya ketabrak apa sih Ketabrak juga badan saya Oke ya Jadi maksud Maksud bapak menabrak Bapak ini apa ya Ditanya aja dia pak Dia munculnya dari kiri pak Saya gak keliatan Saya udah baik-baik Oh minta maaf ke dia Gak ada masalah sih sama dia Oke Jadi sampai disini Itu murni kecelakaan ya Tidak ada sengaja ya Kenapa teman Teman bapak ini Bilangnya diinjak Jadi seakan-akan Bapak ini memang ada usaha Untuk melempuhkan dia Gitu Iya Mohon maaf Tanya aja sama dia nih Mohon maaf Mohon maaf Saya potong Kosa kata saya Beda pak Saya dari daerah beda Gak mungkin ke pak Mobil injak Orang pak Oh mungkin saja Bapak bilang Menginjak kakinya Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Menginjak kaki Oh bapak ini Bapak ini jadi Bertele-tele Udah-udah Hiraukan aja Mungkin maksudnya Terinjak Bukan diinjak Terinjak May be ya Oke ini Kita Supaya masalahnya Menemukan jalan keluar Dari kedua belah pihak Maunya seperti apa Diselesaikan secara Kekluargaan Atau seperti apa Ya secara keluargaan Dengan bantuan Gopak polisi Kami ini sebagai 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 penegak hukum Kami mencari Jalan keluar Untuk masalah Kalian berdua Jadi Untuk masalah Di lapangan Antara kedua Bapak ini Apakah kalian bersedia Saling memaafkan Ya Coba Dari bapak Dari bapak Yang menggunakan Baju Tidak menggunakan baju Seperti apa Bapak maafkan Bapak yang menggunakan Baju hitam Nah dari bapak Dari bapak yang Dari bapak yang Baju hitam Gimana pak Ya pak Saya juga mau maafkan dia pak Oke Silahkan Pelukkan Pelukkan dulu Aduh Jangan berpelukan Sekarang Sekarang Ini Kalian berdua Ikut polisi Kembali ke TKP Menguruskan mobil yang rusak Nah betul pak Iya mobil yang rusak Eh bukan mobil saya Mobil teman saya Ya kita kesana sekarang Oke 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 pak siap 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 Oke pak Eh Di ini pak Silahkan jalan Oh ya oke Kita back to TKP Ya Sampai jumpa Ayo kita bales bi harap menepi kebahu jalan udah debet bales ini eh Bapak harap menepi kebahu jalan teman di pinggir kamu bing ya Pak apa-apa Pak harap menepi kebahu jalan coba tolong itu dimatin Pak ya bising sekali tiba-tiba kau disini teman gimana Pak mobil saya Pak iya Pak ya udah kentara banget Pak udah jelas ini dari mata kepolisian juga bapak udah lawan arah iya Pak ini furbacknya berapa Pak? itu saya nggak tahu itu mekanik yang tahu saya orang biasa sih itu mau ngerti kepolisian ini urus-urus urus mobil saya nggak tahu Pak kurang paham mungkin dari pihak bapak boleh diwinterponkan mekanik atau semacamnya soalnya ini mobil teman saya eh baru pinjam takut aja katanya apa-apa? ya Min kita ngomongnya bisik-bisik biar nggak riang tebal eh bikin lihat tadi ngomong bisik-bisik ayo bisik-bisik eh apa sih orang ini tiba-tiba jangkali nggak jelas bapak yang membawa mobil fan ini tolong dibuka kuncinya Pak kuncinya Pak ini mau kemana sebenarnya mobilnya pusing bapak udah nih mas diam aja mas jangan dorong-dorong ayat bapak cincu bapak yang kuncinya Pak ya bapak yang kuncinya saya mana tahu Pak bapak tahu Pak dari saya keluar aja lah saya jebol aja di pintu Pak ya udah jebol aja Pak iya ada apa-apa waduh itu bapak kayaknya kurang tidur Pak iya Pak kayak ini makanya Bapak tidur dulu Pak kalau ngantuk tuh waduh Pak nanti saya tidur dulu Pak sepagi nih Pak saya nggak nunjuk-nunjuk Pak ini nih yang nunjuk-nunjuk nih nah iya Pak monitor mekanik udah datang di belakang kacanya udah pecah oh kacanya udah pecah radiatornya pecah iya BMW ini kayak lampunya aduh 50 juta sih kayaknya oh tidak 5 juta enggak 50 50 50 ya erf 999 punya siapa ya punya saya Pak tolong parkirannya Pak yang bener Pak ya saya Pak ini saya udah tutup tangan Pak itu Pak tolong Pak itu mobil saya bisa tiba-tiba koram ya tiba-tiba koram ya ngapain nah ini make tang gitu hey James Kamu catet aja, Jamed, perkara yang terjadi, kamu catet, semua yang berhubungan. Oh, kerusakan ringan ya, bisa diperbaikin. Tapi kaca saya masih peta nih, Bu. Saya mau ganti kacanya ada 3 biji peta nih. Sebenarnya. Monter ini kayaknya sepertinya harus diderek ini mobil. Iya, makanya ini mesinnya udah engine blow tadi. Lufanya udah bonkar. Ancel, ambil mesin derek cepet. Ini kayaknya mahal sekali nih. Sementar ya, teman saya ambil mobil dereknya. Iya, iya, iya. Apun Jamed lihat di shopping, ini mahal sekali. Eh, Jamed. Untuk mesinnya aja tadi tuh harganya 10 juta, Bu. Bentar, bentar. Aduh, iya, iya, iya. Bro, bro, bro. Nanti biar. Iya, Bro. Ini muka kau kenapa robek-robek ya, nih, Bu. Kacanya 3 biji, Bu, pecah. Samping kanan sama ada. Kacanya tadi 1, 5 juta. Jadi karena 3, 15 juta. Ditambah 10 juta tadi, 25 juta. Sebentar. Oke. Kalau lampu kacanya pecah ini bisa diganti nggak, Bu? Yang kanan itu. Baca dong tadi saya komen apa? Kenapa? Kira-kira berapa abisnya, Bu? Karena ini karena BMW rada mahal, Pak. Soalnya. Ini harganya berapa, Bu? Kayaknya 20 juta, Pak. Lampu kaca ini. Udah. Aduh, Pak, mahal, Pak. Aduh, saya belum bekerja, Pak. Kalau logonya berapa? Nanti logo saya mau ganti. Bapak, logo mau yang Ori atau yang KW? KW atau logo. Logo apa, Pak? Bapak semua mau diganti. Ini, Bu. Iya, Pak, saya mau ganti sendiri logo nanti. Emblem kali, Pak. Oh, iya. Emblem. Emblem ini, Bu. Ibu bilang logo iya-iya juga. Bapak emang logo awalnya. Oh, iya. Jadi kira-kira totalnya berapa, Bu? Untuk reparasi semula ini, Bu? Saya itu. Udah, udah. Ini perkara ini lanjutkan aja di bengkel. Iya. Pokoknya tugas kami dari kepolisian sudah menemukan jalan keluar untuk kalian semua. Iya, betul, Pak. Iya, siap. Kalau bisa pembahasan harga dan selanjutnya kalian bicarakan nanti di bengkel saja, ya? Iya, siap, Pak. Iya, siap, siap. Kita ini sekarang nunggu mobil Derek, ya? Oke, Pak. Siap. Terima kasih banyak ya, Pak. Pak polis ini udah bantuin loh. Oh, iya, iya. Kalau nggak ada Pak polisnya mungkin kita malahan bisa paling berpukulannya. Paling senang hati, Pak. Pemerasan, iya, pemerasan. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, 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 iya. Ayo, teman, kita lanjut patroli, teman. Oh, kita harus pastikan ini bersih dulu, teman. Iya, daerah sinar square. Tunggu mobil Derek dulu. Oke, teman. Mana? Tunggu mekanik. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tentang sekali ya, Bu. Tidak bisa courting, Bu. Kasian nih, orangnya tiang bayar nantinya. Bu, jaman mahal, Bu. Bapak, pendek bisa minta waktunya sebentar. Pak. Mohon, Pak. Iya, mari kesini, Pak. Pak, ini mobil nggak usah disinggirin, Pak. Oh, Bapak, Bapak, Bapak bisa turun dulu bentar. Bapak bisa lihat dari kejauhan di sana udah ada mobil polisi yang menutup garis kuning ini. Agar tidak ada akses mobil masuk. Oh, saya kira itu, Pak. Boleh, Pak. Soalnya saya butuh. Lapar nih, Pak. Oh, butuh lapar maksudnya? Lapar maksudnya? Saya lapar, Pak. Saya lapar, Pak. Mau beli makanan, Pak. Sebentar, Bapak bisa keluar sebentar. Bapak bisa keluar sebentar. Saya mundurin ya, Pak. Iya, mundur bentar. Dari dua. Dari dua. Bawah usah mepet ke situ. Bawah usah mepet ke situ, Pak. Nah, sini Bapak lihat ke belakang. Plat nomernya warna apa, Pak? Hitam dan kuning. Nah, hitam dan kuning untuk mobilnya, Pak. Polisi, Pak. Nah, habis dari sini ke bengkel ya, Pak, ya. Ganti warnanya. Ganti warnanya. Pesankan, Pak, ntar. Mobil bintang ini. Ini, ini, ini. Udah, lanjutkan perjalanan, Bapak. Jangan sampai ketemu saya lagi. Dalam keadaan plat warna hitam dan kuning. Tolok, ini, ini. Maju dulu. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Terus, terus. Wis! Res. clarus, bes. Ok. Hmm selamat menikmati